Harga bawang putih melambung tinggi di sejumlah daerah. Akibatnya warga menghemat dan menghindari memasak menggunakan bawang putih. Jelang Ramadan, harga bawang putih melambung tinggi di sejumlah daerah. Bahkan kenaikan harga bawang putih mencapai 50 hingga 100 persen. Di Lampung, bawang putih menembus harga 70 ribu per kilogram. Di pasar Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan ini, bawang putih sebelumnya dijual 45 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga bawang putih dari 45 ribu rupiah per kilogram menjadi 70 ribu rupiah per kilogram terjadi sejak dua hari terakhir. Kenaikan harga disebabkan karena kurangnya pasokan dari Pulau Jawa. Harga kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan signifikan di Lampung, yakni ayam potong dan telur ayam. Harga ayam potong naik menjadi 35 ribu rupiah per ekor untuk ukuran kecil dan untuk ukuran besar 45 ribu rupiah per ekor. Sementara itu, harga bawang putih di Padang, Sumatera Barat telah menyentuh 80 ribu rupiah per kilogram. Karena kelangkaannya, pedagang mengaku terpaksa mencari pasokan bawang putih dari Bengkali, Seriau. Tingginya harga bawang putih membuat warga putar otak menyiasatinya. Warga memilih berhemat bawang putih dengan menghindari penggunaannya di bumbu masakan. Bawang putih 80 sekilo. Sekatuh kilo. Bawang putih bikin rendang. Mahal. Terpaksa dibeli keperluan. Kebutuhan terpaksa dibeli juga mahal-mahalnya. Warga berharap harga bawang putih dapat segera normal di pasaran. Warga juga berharap pemerintah mengontrol harga pasar yang terus melonjak naik jelang Ramadan sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Kontributor Berita Satu, Padang dan Lampung.